Ya, sama seperti tahun-tahun sebelumnya Arus Balik Mudik Lebaran, tahun ini juga diikuti kedatangan para pendatang baru ke Ibu Kota. Pemerintah Provinsi DKI tidak mempermasalahkan arus urbanisasi ke Jakarta. Diprediksi arus pendatang baru yang datang ke Jakarta mencapai 70 ribu orang. Ratusan ribu pembudik secara bergelombang sejak sepekan terakhir memasuki Ibu Kota. Namun di antara para pembudik balik tersebut, datang pula para pendatang baru yang mencoba peruntungan di Jakarta. Pada umumnya, para pendatang baru ini datang bersama kerabat atau tetangga mereka yang telah lebih dulu tinggal di Jakarta. Meski sulit dipastikan, akan tetapi diprediksi jumlah pendatang baru pada tahun ini mencapai lebih dari 70 ribu orang. Gubernur Jakarta Anies Baswedan menegaskan pemerintah Provinsi DKI tidak melarang arus urbanisasi. Hanya ditegaskan, para pendatang baru sedapat mungkin telah memiliki modal keterampilan dan keahlian agar mampu memberi kontribusi positif bagi Jakarta. Selain itu, Gubernur mengingatkan agar setiap pendatang mengikuti aturan pemerintah Provinsi DKI. Salah satunya dengan memiliki jaminan kesehatan atau BPJS kesehatan. Dan bagi mereka yang akan datang ke Jakarta atau sudah datang, pastikan bahwa Anda memiliki jaminan kesehatan terdaftar di BPJS itu penting sekali. Termasuk mereka yang bekerja menjadi asisten rumah tangga, pastikan bahwa jaminan kesehatan itu Anda ikut serta di situ. Kalau yang kedua, bawa keterampilan, bawa kemampuan, karena ini kesempatan berkarya. Agar Jakarta tidak selalu menjadi sasaran arus urbanisasi, Anies Baswedan mendorong pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur yang merata, sehingga lapangan pekerjaan tidak lagi berpusat di kota-kota besar seperti Jakarta. Dari Jakarta, Stefani Patricia Irian Syahwah Yudi, INEWS melaporkan.